Sejak tahun 2023, pemerintah Kabupaten Katingan telah menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terkait upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Katingan. Kepada sejumlah wartawan usai menghadiri peresmian Kampus 3 UMPR pada Jumat 8 Maret 2024, Penjabat Bupati Katingan Saiful mengatakan semakin pesatnya pergembangan di berbagai sektor, terutama pendidikan, pemerintah Kabupaten Katingan terus menggalang kerjasama dengan jajaran UMPR. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah dengan mengirim sekitar 300 anak-anak pelajar yang baru lulus untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UMPR. Menurut Saiful, sejak tahun 2023 pihaknya telah menyepakati dengan pihak UMPR untuk menjalin kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Katingan, di mana pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan bantuan studi bagi 200 hingga 300 anak-anak di Kabupaten Katingan untuk menyelesaikan studinya hingga S1. Kita bekerjasama di dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Katingan, yaitu kita menyediakan bantuan studi untuk anak-anak di Kabupaten Katingan yang jumlahnya 200 sampai dengan 300 orang, yang mana mereka ini diupayakan bisa terbantu di dalam studinya sampai selesai S1. Dalam kesempatan itu, penjabat Bupaten Katingan Saiful didaulat untuk mengisi ceramah dan pengajian rutin yang dilaksanakan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Surut hadir pada kegiatan tersebut, Rektor UMPR Dr. Haji Muhammad Yusuf Esos MPA, Ketua Badan Pembina Harian UMPR Dr. Haji Muhammad Riban Satya, Prof. Dr. Dr. Haji Burkani dan Segenap Dekan Pembantu Rektor serta Tamu Undangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!